Kekataki pelaku penembakan di pintu tol Vintaro, Tangerang Selatan yang menewaskan satu orang itu terungkap. Pelaku adalah perwira Polri yang bertugas di unit patroli jalan raya Polda Metro Jaya. Kini pelaku berinisial OS dengan pangkat ida itu diperiksa di krimum Polda Metro Jaya. Berdasarkan dari hasil keterangan sementara itu terjadilah peristiwa ribut di situ dan kemudian mendengar satu tembakan mengakui polisi dan akhirnya berdasarkan masih kepada keterangan saksi itu ada mau ditabrak kemudian terjadilah tembakan sebanyak dua kali yang mengenai dua korban. Menurut keterangan polisi, penembakan yang menewaskan satu orang di exit tol Vintaro itu berawal dari laporan seseorang yang merasa terancam karena mobilnya dibuntuti sejak dari Sentul Bogor. Meski pemeriksaan masih berlangsung, penembakan di exit tol Vintaro menambah catatan PR Polri. Kapolri Jenderal Istio Sigit Rabuwo pernah menggadang-gadang akan membangun citra Polri yang tegat tapi humanis. Jadi pendapatan SJR kemarin soal insiden ini kami memandang kejadian ini sebagai sebuah insiden penembakan dari kepolisinya terhadap keluarga sipil yang bisa mengarah pada extrajudicial killing atau pembunuhan di luar pengadilan. Jadi biasanya kalau misalnya polisi ya mau menangkap, tersangka atau terduga berlaku kejahatan, maka ketika akhirnya terduga tersebut terbunuh, maka dapat dikatakan sebagai penggunaan di luar pengadilan gitu. Harusnya kan dia bisa diproses secara pidana, dibawa ke pengadilan untuk dibuktikan apakah dia bersalah atau tidak. It's not the gun, but the man behind the gun. Barangkali itulah kunci masalahnya. Sebuah kekuasaan jika dipegang oleh orang yang salah, bisa salah digunakan, termasuk senjata. Apakah asesmen bagi petugas yang akan memegang senjata berjalan? Niat, rencana, dan target Kapolri untuk membangun Polri yang presisi bisa meleset jika tidak ada langkah konkret untuk memperbaiki kinerja dan citra. Apakah Polri mampu bertransformasi? Salah satu kuncinya, pada transparansi dan akuntabilitas pada setiap tugas, termasuk soal pemeriksaan kasus yang melibatkan anggotanya.